Intro Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya, kita telah mempelajari sedikit tentang perbedaan antara kata poro dan wantok dalam Tok Pisin. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari terkait arti dan fungsi dari kata staf, serta bentuk-bentuk penggunaannya dalam kalimat. Baik langsung saja kita mulai. Kata staf itu, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa memiliki beberapa pengertian yang masuk dalam dua kategori part of speech. Yaitu, kategori verb, dan kategori adverbia. Fungsi dari kata staf ketika digunakan dalam bentuk verb, atau kata kerja, bisa memiliki beberapa pengertian, diantaranya yaitu Ada, berada, tinggal, tetap, menetap, terletak, tempati, menempati, hidup, diam, berdiam, mendiami. Lalu ketika digunakan dalam bentuk adverbia, atau kata keterangan, bisa diterjemahkan menjadi kata ada, lagi, sedang, dan tengah. Baik, seperti biasa, kita akan melihat bentuk-bentuk penggunaannya, melalui contoh-contoh kalimat, agar bisa lebih mudah dalam memahaminya. Yang pertama, fungsi dari kata staf ketika diterjemahkan sebagai kata ada, saat digunakan dalam bentuk verb, atau kata kerja. Misalnya, Uang saya hilang, sudah saya cari kemana-mana tapi tidak ada. Dalam tok pisin, bisa diterjemahkan seperti ini. Mani bilong mi ilus, mi bin painim long ol getahap, tasol ino staf. Misalnya lagi ada sebuah contoh seperti ini. Rokokmu adakah? Bisa diterjemahkan seperti ini. Smoke bilong you staf ah. Bisa dipahami ya? Pada kedua contoh ini, kata staf kita terjemahkan sebagai kata ada. Lanjut lagi kita akan melihat arti dari kata staf ketika diterjemahkan sebagai kata berada. Kita akan membuat dua contoh kalimat juga, dan masing-masing dari pengertian kata staf dalam bentuk verb ini, akan kita buat masing-masing dua contoh. Jadi teman-teman bisa melihat langsung pengertiannya, serta bentuk-bentuk penggunaannya dalam kalimat. Dan cobalah untuk memahami grammar tok pisin dalam setiap contoh kalimatnya. Oke, kita lanjut. Contoh ketiga. Kamu berada di mana kemarin saat ipar-ipar kamu datang ke rumahmu? Dalam tok pisin. Contoh keempat. Kemarin itu saya pergi menjenguk teman saya yang berada di penjara. Dalam tok pisin. Asdea, migo lukimporo bilang mi, husat istaf longhaus kalabus. Contoh kelima, kata tinggal. Orang tua kamu tinggal di mana kah? Dalam tok pisin. Papa mama bilang yu istaf longwa. Contoh keenam. Saya sudah mengatakan kepadamu untuk menghentikan perbuatan seperti itu, tapi kamu tinggal melakukannya terus dan tidak pernah mau mendengarkan kata-kata saya. Dalam tok pisin. Mi tokim yu pinis, long stopim dispelakain pasin ya, tasol yu staf wo kim emigo, na ino bin laik long harim ol tok tok bilang mi. Contoh ketujuh. Meski berbagai cobaan menghampiriku, ku kan tetap percaya pada Tuhan. Dalam tok pisin. Meski ol kain kain traim ikisim mi, mi bay bilip istaf longgat. Contoh kedelapan. Mereka masih tetap kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan. Artinya, Oh ya, pada kedua contoh ini, kata tetap yang digunakan di sini, bisa juga kalian ganti dengan kata terus, sebagai persamaan kata dari kata tetap. Misalnya pada contoh kalimat tujuh di sini, kalian buat kalimatnya seperti ini. Meski berbagai cobaan menghampiriku, ku kan terus percaya pada Tuhan. Begitu juga pada contoh delapan. Kalian bisa ubah kalimatnya seperti ini. Mereka masih terus kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan. Untuk pengertiannya di dalam tok pisin, tetap saja menggunakan kata staf. Jadi kata staf itu, bisa juga diterjemahkan menjadi kata terus, sebagai persamaan dari kata tetap. Tetapi, bagaimana jika ada sebuah contoh kalimat seperti ini? Dia tetap memarahiku terus, meski aku telah meminta maaf padanya. Kalau misalnya contoh kalimatnya seperti ini, di mana ada terdapat kata tetap dan kata terus seperti ini, kira-kira bagaimana terjemahannya di dalam tok pisin? Ya, untuk bentuk kalimat seperti ini, kalian bisa menerjemahkannya begini. M-staf cross long mi ego, maski mi bin tok sorry long m. Di sini, kata tetap kalian terjemahkan dengan kata staf. Dan kata terus, kalian terjemahkan dengan kata ego. Kalau kalian masih bingung, mengapa kata ego di sini bisa diterjemahkan sebagai kata terus, tidak apa-apa. Nanti akan kita bahas lagi melalui video tutorial tersendiri terkait grammar dari kata ego ini. Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Contoh ke sembilan. Saya akan pergi dari sini dan menetap di sana. Dalam tok pisin. Mi baigo lusim dispella ples, na stop long hab. Contoh ke sepuluh. Mulai sekarang ini, kami yang akan menempati rumah ini. Dalam tok pisin. Start long now, mi pela i by stop long dispella house. Pada contoh sepuluh ini, kalian bisa mengganti kata menempati dengan kata tempati juga sama saja. Sebab kata menempati itu adalah bentuk perubahan kata kerja dari kata tempati. Oke, kita lanjut lagi. Contoh ke sebelas. Dalam kecelakaan mobil itu, ada lima orang yang meninggal, dan dua orang yang hidup. Dalam tok pisin. Long dispella kar eksiden, i got five pela man i die, natu pela man i stop yet. Contoh ke dua belas. Saya sudah terbiasa hidup sendiri, jadi saya tidak butuh dukungan kalian. Dalam tok pisin. Mi bin save stop mi yet, so mi no nidim sapot bi long yu pela. Contoh ke tiga belas. Siapa yang diam di rumah itu. Dalam tok pisin bisa diterjemahkan seperti ini. Husat istab long dispella house. Contoh ke empat belas. Dia telah berjanji pada Tuhan untuk tetap berdiam di bawah firman Tuhan. Dalam tok pisin. Mi bin promise long got, long istab aninit long tok bi long got. Contoh ke lima belas. Tidak ada masyarakat yang mendiami pulau itu. Dalam tok pisin. Ino got man meri istab long dispella island. Pada ketiga contoh terakhir ini, mulai dari contoh ke tiga belas, empat belas, dan lima belas, kata diam, berdiam, dan mendiami itu memiliki persamaan. Jadi pada contoh tiga belas ini, kalian bisa mengganti kata diam dengan berdiam, atau mendiami juga sama saja. Untuk contoh ke empat belas, bisa kalian ubah kata berdiam dengan kata diam juga sama saja. Dan untuk contoh ke lima belas, bisa kalian ganti kata mendiami ini, dengan kata diam, atau berdiam juga sama saja. Sebab ketiga kata ini memiliki persamaan, dan tidak akan mengubah konteks dari ketiga kalimat ini. Oh ya, ada satu kata yang belum sempat kita buat contoh kalimatnya, yaitu kata terletak. Baik mari kita buat contoh kalimatnya. Contoh ke enam belas. Kota Jayapura itu, terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Dalam tok pisin. Jayapura City, MI Stab Long Provinsi Papua, Indonesia. Di sini, kata terletak bisa juga kalian ganti dengan kata terdapat, atau berada juga sama saja. Dalam tok pisin disebut stab. Baik bisa cukup dipahami ya? Kita lanjut lagi ke pengertian dari kata stab ini, ketika digunakan dalam bentuk adverbia. Fungsi dari kata stab ini ketika digunakan dalam bentuk adverbia itu, bisa memiliki empat pengertian. Yakni kata ada, lagi, sedang, dan tengah. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh kalimat. Contoh pertama. Pas saya ada makan, dia menelpon saya. Dalam tok pisin. Taim mi kai kai stab, em iri ngimi. Pada contoh ini, kata ada di sini bisa kalian ganti juga dengan kata lagi, atau kata sedang, atau bisa juga kata tengah. Dan apapun kata yang kalian gunakan, tidak akan mengubah makna dari konteks kalimat ini, karena keempat kata ini masuk dalam kategori adverbia. Dan pada contoh kalimat tok pisin ini, kalian bisa juga menambahkan huruf i di depan atau sebelum kata stab ini. Jadi bentuk kalimatnya bisa seperti ini. Taim mi kai kai stab, em iri ngimi. Atau bisa juga kalian ubah bentuk kalimat seperti ini. Taim mi istab kai kai, em iri ngimi. Artinya sama saja seperti yang di atas ini. Bisa dipahami ya? Kita tambah beberapa contoh lagi. Misalnya, Wanita itu sedang menangis, karena pacarnya pergi meninggalkan dia. Dalam tok pisin. Dispela Mary Ikrai Istab, Long Wanem, Boyfriend Bilong M. Igo Lusim M. Atau Ilusim M. Igo juga sama saja. Contoh berikutnya, Hujan turun ketika saya sedang tidur. Dalam tok pisin. Ren ikam daun taim mi slip istab. Kita tambah lagi sebuah contoh ya. Misalnya, Kami sedang berjalan-jalan, dan melihat-lihat barang-barang yang hendak dibeli. Dalam tok pisin. Mi pela i raun raun stab, na luk luk all something i bay mi pela baim. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya? Dari video tutorial ini, diharapkan teman-teman dapat mengenali arti serta fungsi dari kata stab, dan memahami bentuk-bentuk penggunaannya dalam grammar tok pisin. Dan mungkin teman-teman bisa sedikit menarik kesimpulan bahwa kata stab ini, ketika digunakan dalam bentuk adverbia, penempatannya bisa di depan atau sebelum kata kerja. Dan bisa juga diletakkan di belakang atau sesudah kata kerja. Dan bisa digandengkan dengan huruf i di depan, atau sebelum kata stab. Oke, sampai di sini materi tutorial kita terkait mengenal arti dan fungsi dari kata stab, serta bentuk-bentuk penggunaannya di dalam kalimat. Pada tutorial-tutorial selanjutnya kita akan terus mengupas segala bentuk grammar tok pisin lainnya. Jadi, bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari tok pisin, silahkan klik subscribe serta aktifkan tombol notifikasi, dan sampai jumpa pada materi video tutorial selanjutnya.